Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku Masih di kurs tentang kegiatan ekonomi Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ketiga Dan di lesson kita yang ketiga ini kita akan ngebahas tentang faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi Nah jadi di dua lesson sebelumnya kita kan udah ngebahas tentang kegiatan ekonomi Dan juga di lesson kedua kita udah bahas tentang kegiatan konsumsi secara khusus Nah di video lesson kali ini yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang beberapa faktor yang bisa mengaruhi kegiatan konsumsi Apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi? Langsung aja ditonton di video lesson ini sampai selesai Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Dan subscribe youtube channel Anakademy Indonesia Oke kita masuk ke faktor Faktor kira-kira faktor apa sih yang bisa memengaruhi kegiatan konsumsi? Anyone knows? Oke kita bisa bagi faktor dari kegiatan konsumsi ini ke dalam dua Ada faktor internal dan ada faktor eksternal Faktor internal tau kan ya faktor yang berasalnya itu dari dalam Dan faktor eksternal yang lebih dari luar Pengaruh dari luar Nah ini adalah beberapa faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi Untuk faktor internalnya Ini ada empat faktor yang memengaruhi kegiatan konsumsi Yang pertama itu adalah tingkat pendapatan Kemudian motivasi Terus juga gaya hidup dan selera Ini adalah faktor internal Sedangkan untuk faktor eksternalnya Ini ada status sosial yang pertama Yang kedua ada tingkat harga dan ada juga trend Oke so kita langsung aja bahas satu-satu dari mulai si faktor internal ini Faktor internal ini lebih dari dalam diri seorang konsumen Jadi dari dalam diri dia kira-kira apa sih yang melatar belakangi dia untuk melakukan kegiatan konsumsi Yang memengaruhi dia untuk melakukan banyak atau sedikitnya konsumsi Salah satunya itu adalah ini yang pertama tingkat pendapatan Jadi konsumsi itu sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang Tinggi rendahnya konsumsi seseorang atau seorang individu atau kelompok Itu sangat bergantung pada besar kecilnya pendapatan Misalnya orang dengan pendapatan 10 juta misalkan per bulan Itu pasti konsumsinya lebih banyak dibanding orang yang pendapatannya cuma 3 juta satu bulan Nah jadi ketika orang itu makin besar pendapatannya maka konsumsinya pun akan makin banyak Sebaliknya ketika orang itu pendapatannya kecil Makin dikit itu makin kecil juga konsumsinya tingkat konsumsinya Jadi tingkat pendapatan ini sangat memengaruhi konsumsi seorang individu atau kelompok Jadi besar kecilnya konsumsi itu ya tergantung di tingkat pendapatannya Oke itu tingkat pendapatan Yang kedua motivasi Tingkat konsumsi seseorang juga bisa dipengaruhi oleh motivasinya dalam melakukan kegiatan konsumsi Karena kan ada yang melakukan kegiatan konsumsi itu Memang untuk kebutuhannya Memang dia butuh melakukan kegiatan konsumsi Makanya itu jadi faktor yang memengaruhi Ada juga yang beli karena cuma sekedar ikut-ikutan Nah itu bisa jadi mendorong besar kecilnya konsumsi seseorang Itu motivasi Dan yang selanjutnya Gaya hidup Nah gaya hidup juga menentukan konsumsi Misalkan gaya hidup yang berbeda itu akan menghasilkan tingkat konsumsi yang berbeda-beda pula Jadi tinggi rendahnya konsumsi selain dipengaruhi oleh pendapatan juga oleh gaya hidup Misalkan ketika orangnya itu konsumtif Itu maka semakin mungkin tingkat konsumsinya besar Misalkan orangnya itu konsumtif Ketika ada handphone baru yang baru keluar Karena memang itu lifestyle-nya itu gaya hidupnya Dia langsung beli Nah itu kan berarti tingkat konsumsinya tinggi Tapi ada juga orang yang memang hemat gitu Maka ketika dia mengkonsumsi itu Dia mempertimbangkan banyak hal Dan dia emang benar-benar butuh untuk membeli barang tersebut Nah itu pengaruh gaya hidup terhadap konsumsi Selanjutnya, faktor selanjutnya itu adalah selera Perbedaan selera dalam masyarakat Dalam seorang individu khususnya Akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa Misalkan orang Padang nih dengan orang Sunda Itu punya preferensi masing-masing tentang makanan Misalkan orang Padang itu lebih suka yang pedas-pedas Makanya selera mereka itu yang pedas-pedas Berarti mereka itu banyak konsumsi barang yang seperti itu Misalkan untuk makanan Sedangkan orang Sunda misalkan lebih suka yang gurih-gurih Atau yang manis-manis Nah itu akan menyebabkan tingkat konsumsi yang berbeda pula Jadi perbedaan selera itu bisa mempengaruhi tingkat konsumsi Barang dan jasa Nah itu adalah beberapa faktor-faktor internal Yang mempengaruhi konsumsi dalam seorang individu atau masyarakat Kemudian kita lanjut ke faktor eksternal Disini ada tiga Ada status sosial, tingkat harga, dan tren Jadi ini adalah faktor-faktor yang dari luar asalnya Yang bisa mempengaruhi seseorang untuk beli atau enggak Kayak gitu Nah yang pertama itu adalah tingkat harga Tingkat harga Nah disini tingkat harga menentukan Besar kecilnya konsumsi Misalkan ketika harga barang semakin tinggi Maka kemungkinan konsumsinya itu tingkatnya itu akan semakin kecil Karena ini akan apa ya Nyambung gitu Konsumsi itu besar kecilnya ditentukan oleh tinggi rendahnya harga barang Nah ini yang perlu digaris bawahi Semakin tinggi harga barang itu Maka semakin mungkin tingkat konsumsinya kecil Misalkan ketika Barangnya murah Misalkan cuma 5 ribu Itu yang beli bisa sampai 200 Tapi ketika barangnya 20 ribu Itu yang beli mungkin cuma 20 orang, 30 orang Nah itu yang dimaksud dengan tingkat harga Kenapa bisa mempengaruhi konsumsi Nah selanjutnya adalah Status sosial Nah tinggi rendahnya status sosial seseorang Ini bisa mempengaruhi tingkat konsumsinya Misalkan ketika seseorang itu tinggal Atau dikelilingi sama lingkungan yang Kelas ekonominya tinggi Itu konsumsinya bisa jadi tinggi Karena ada keinginan dalam diri dia Ketika dia melihat orang di luar itu Konsumsinya seperti ini Dia akan mencoba Sekuat yang dia bisa Untuk sama seperti orang lain Karena itu adalah Sifat naluri manusia Alamiah di manusia Untuk bisa survive Dengan lingkungannya Makanya ketika seseorang itu ada Di lingkungan ekonomi yang tinggi Maka mungkin dia akan Berusaha untuk Jadi bagian dari lingkungannya juga Dan menyesuaikan dengan tempat dia berada Dan berbeda ketika dia ada di lingkungan sosial yang biasa saja Mungkin konsumsinya juga akan menyesuaikan sama seperti apa yang ada di lingkungannya Itu status sosial dan yang terakhir adalah trend Nah trend disini maksudnya adalah Misalkan barang ketika sedang digandrungi Ini yang jadi trend di masyarakat Itu bisa membuat tingkat konsumsinya tinggi Misalkan yang lagi hits Nah itu biasanya tingkat konsumsinya tinggi Karena Dan motivasi orang untuk beli itu tuh Bukan dari dalam dirinya Tapi lebih ke surroundingnya dia Lebih ke eksternalnya dia Orang-orang nih pada beli nih Kemudian dia juga ikutan beli Nah itu juga yang menyebabkan Atau memengaruhi tingkat konsumsi Jadi barang yang biasanya lagi trend Itu biasanya tingkat konsumsinya sangat tinggi Nah oke Jadi itu dia beberapa faktor-faktor Faktor internal dan eksternal dari konsumsi Dan segitu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk lesson ini Next lesson berikutnya Aku juga masih ngejelasin tentang konsumsi Jadi jangan lupa untuk tonton terus videonya Sampai jumpa di video lesson aku berikutnya See you next time and goodbye